Intro Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Raya Jakarta di video kali ini saya lagi ada di dekat proyek pembangunan dari Jembatan Penyeberangan Multiguna Serambitemu Duku Atas ini pembangunannya masih terus dikebut dan nanti ini akan menjadi salah satu fasilitas dari kawasan berorientasi transit Duku Atas atau TOD Duku Atas Jembatan Penyeberangan Multiguna ini memiliki bangunan yang cukup besar dan juga ini akan memudahkan para penumpang berpindah moda transportasi dari stasiun LRT Jabodebek menuju ke stasiun KRL Sudirman saya akan mengajak teman-teman lihat langsung sampai mana progres pembangunan dari JPM Serambitemu Duku Atas ini ayo teman-teman ikuti saya ya Jembatan Penyeberangan Multiguna Serambitemu Duku Atas ini memiliki panjang 265 meter ini akan melintasi sungai Banjirkanal Barat posisinya ini menghubungkan dua stasiun stasiun LRT Jabodebek yang ada di sisi selatan Waduk Setiabudi Barat dan juga stasiun KRL Sudirman ini akan memudahkan integrasi dan juga berpindah transportasi ya jadi pengguna akan dipermudah untuk berpindah transportasi ya Jembatan Penyeberangan Multiguna Serambitemu Duku Atas ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas ada akses untuk sepeda, ada lift, ada tangga ada elevator, ada eskalator dan juga terdapat berbagai macam gerai nanti ya nih teman-teman progres pembangunan dari JPM Serambitemu Duku Atas terlihat pengecoran untuk jembatan ini sudah dilakukan konstruksinya masih terus berlanjut terus dikebut tuh teman-teman lihat ya ini disini sudah terpasang besi-besi bajanya untuk lintasan dari Jembatan Penyeberangan Multiguna ini akan melintasi atau melewati sungai banjir kanal barat ini akan menghubungkan stasiun KRL Sudirman dengan stasiun LRT Jabodebek nanti integrasi antara stasiun KRL Sudirman dan stasiun LRT Jabodebek akan lebih mudah dengan adanya Jembatan Penyeberangan Multiguna ini akan menjadi kawasan berorientasi transit atau TOD di Duku Atas ini akan menjadi salah satu kawasan transit terbesar yang ada di Jakarta dan di Indonesia ini akan menghubungkan berbagai moda transportasi ini saya mengambil gambar ini akan menghubungkan berlangsung dari stasiun Sudirman untuk progres jembatan yang sudah terhubung ini sudah melewati ini sudah melewati sungai banjir kanal barat ya JPM Serambitemu ini sudah tersambung 100% sudah terlihat ya untuk jembatannya sudah terhubung sampai ke stasiun Sudirman jembatan dan bangunan JPM Serambitemu ini sudah terlihat rangkanya untuk pembangunan JPM Serambitemu ini sudah mencapai lebih dari 90% ditargetkan akan selesai pada Desember tahun 2022 ini ya ini kemungkinan yang saya perhatikan nanti sepertinya stasiun Sudirman ini ke depannya akan dibuat bertingkat ya sepertinya ya kalau dilihat dari JPM ini sudah beberapa lantai nanti kemungkinan untuk akses masuk menuju stasiun Sudirman juga mungkin nanti akan ada dari atas ya disini juga terlihat ada kendaraan alat berat yang terparkir nih disini di samping stasiun pengerjaan terus dikebut itu saja video dari saya untuk progres pembangunan dari JPM atau Jembatan Penyeberangan Multiguna Serambitemu Duku Atas terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video saya dari awal sampai akhir jangan lupa untuk subscribe dan juga like ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya bye bye